Bisa yang paling sakran itu, makan kembang kandil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik maning ini kademungi official Bisa lawa sih iya orang sukin-sukin podcast maning Karena narasumbernya pada hilang Selamat malam Bang Iko Selamat malam Mas Agus Alhamdulillah lancar Alhamdulillah lancar Ini buat para viewers yang mau beli lumpia basah Bisa datang aja sama Bang Iko Alamatnya ditipar di depan jalan putra Kalau mau bisa lihat hantu, makan simul setan Kalau mau mimpi basah, jangan lupa makan mimpi basah ya Bang Ikin pengen berbagi pengalaman cerita apa Bang Iko? Soalnya asli Bang Iko ini kadri cerita itu Pengalaman mistis Nah, sehingga kita paling penasaran itu Kita ingin pengangkat Sehingga masalah lagi masalah perdukungan Perdukungan Kan hal agaib Iko Karena ya, cuman kadang Masih dianggap sebagai Ya bisa bilang dipercaya atau enggaknya ya Hanya sebagian orang yang percaya ada Yang tidak percaya juga ada Nah, ini pengalaman Bang Iko pada saat waktu Mendukun Iko Bisa disebut dukun atau Apa ini Bang Iko? Ini kalau bisa disebut dukun, bukan Kalau disebut bukan dukun Jadi setengah dukun, setengah bukan Maksudnya pas waktu Semono Iko Hajatnya, ada tujuan apa maksudnya? Sebenernya sih waktu kesana sih Alah ketujuan apa Pak? Awalnya Awalnya memang Nganter batur Nganter batur Dan tidak sengaja Disana tepatnya malam Jumat Waktu disana malam Jumat kan banyak orang ngumpul Banyak orang ngumpul Disana Setiap orang ditanyain Punya maksud apa Mau datang kesini Dan mau hajat apa Datang kesini Saya kan awalnya bingung Bingungnya Oh apa? Ya karena Karena nganter ya Ya nganter Cuman Temen mah Jalai iseng-iseng Coba disana Mau buka aura Oh awalnya Awalnya mau buka aura Akhirnya itu dibuja aura Maaf itu maksudnya Lokasinya Maksudnya biasanya gitu kan Di daerah gunung Atau daerah Ya perbatasan Tapi masih Masih daerah Masih daerah Masih daerah Masih daerah Pas nyampe Kono Berarti khusus Untuk malam Jumat Memang kalau mau Kusususnya Bengi Jumat Kliwon Bengi Jumat Berarti pasienat Wah Maksudnya Terkenal Maksudnya Manjur Atau gimana Apa Hanya pengen Ah pengen diseng-seng Namun Disebut beli manjur Beli mungkin Sing luar kota Pada Maret Sing luar kota Pada Maret Jadi bukan hanya dari Indramayu Bukan Tapi dari luar kota Juga Luar kota semua juga Ada ngumpul Mata Terus Pada saat datang ke situ Terus Apalagi hal Apa yang dilakukan Waktu kita mah Disuruh Mandi Jam 12 Bengi Temen-temennya Nungu Badur Saya juga Mandi Jadi si nganter Melu Adus Melu Adus Melu Adus Kembang Tujuh Rupa Pakai koin Mandi malam-malam Terus Pakai Dugan Apa Dugan Yang diambilnya Gak boleh nyentuh tanah Itu buat mandi Maksudnya Saratku Oleh gawa Yang umah Yang disediakan Yang disediakan Bagusnya Tapi memang Yang paling lahir Yang paling sakral Makan Kembang Kantil Maksudnya Karena Waktu semuanya Apa ya Yang menurut kita Bukan aneh Maksudnya Antara Karena Makan Kembang Kuni Maksudnya 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 Cerita Real pengalamannya Riko Ketika Memakan Kembang Kuntil Ya Maksudnya Inilah cerita Yang pernah Dialami ya Ketika Memakan Kembang Kantil Atau Efek Samping Kalau Kalau disebut Efek Samping Secara Badan Tidak Kerasa Apa-apa Cuman Yang Kerasa Itu Secara Pandangan Orang Terhadap Kita Beda Secara Secara Gaidnya Secara Gaidnya Orang Bisa Badan Kita Itu Beda Tapi Bagi Kita Yang Makan Itu Tidak Cuman Mandi Tujuh Rupa Kembang Makan Kembang Kantil Kali Pake Anduk Terus Baru Ngobrol Sama Si Sumber Yang Kita Tujuh Ngobrol Oh Supranatural Antri Kan Banyak Berarti Kok Di Posisi Kayak Semacam Anak Buaya Dalam Arti Pelayan Orang Mungkin Banyak Pasien Ditangani Si 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 Ya Enggak Siap Tiap Tamu Udah Ngerti Udah Udah Paham Apa Yang dilakukan Iya Ngerti Gantian 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 Misalnya Kita Penting Pisang Jadinya Nunggu Sepi Baru Ngobrol Berdua Kalau Yang Bener Bener Penting Pisang Jadi Ketika Pengen Mempraktisi Tumun Dia Kembang Wajib Kembang Wajib Baru Baru Bisa Ngobrol Kalau Ketisi Terus Gimana Ketika Apa Disampaikan Ketika Ngobrol Jadi Si Awal-awal Monoma Tujuan Apa-apa Cuman Berhubung Sudah Mentong Ninkono Dan Apa Simpen Dilakun Akhirnya Kita Ngomong Pengen Apa Datang Kesini Saya Pengen Buka Aura Kira-kira Bisa Di Formatin Sama Orang Banyak Lah Berarti Manjir Pengasih Terus Kira-kira Pengen Disukain Banyak Orang Pengen Dikira Punya Daya Tarik Dilihat Sama Orang Akhirnya Saratnya Sudah Dilakuin Kan Sudah Sudah Serang Beberapa Waktu Itu Ada Efek Sampingnya Kan Kembang Kandil Maksudnya Berarti Secara Upacara Cuma Mandi Maksudnya Ketika Kalo Praktis Anak Kayak Dipayai Air Beneral Tak Kalung Selainnya Maksudnya Barangkali Ada Kalung Gelang Barangkali Dipayai Minyak Minyakin Berarti Emang Mandi Terus Dipayai Aksesoris Dilang Kalo Kalung Nah Setelah Kuhul Sing Dilasak Napa Maksudnya Balik Selesai Perangkat Perangkat Singgono Perasaan Pas Balik Biasa Biasa Cuman Beberapa Hari Setelah Kejadian Kuh Ngerasakannya Pede 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 Baik Pede Mending Mending Bawa Rasa Wani Pede Pede Ya Pede Maksudnya Pede Biasanya Pemalu Pemalu Maksudnya Kadang Bukannya Gak percaya Hal kayak gitu Cuman Kadang Mindset Juga Bisa Ngatur Kita Setelah Kesitu Mindset Kita Setelah Mono Kita Mungkin Percaya Kayak Menurut Riko Sendiri Yang Diyakin Itu Keyakinan Mindset Apa Benar Itu Terbuki Taruh Ke Sebelum Kita Datang Kesitu Malu Sama Siapa Aja Tapi Selemenjak Datang Kesitu Jadi Berani Apakah Memang Daya Rasa Percaya Diri Kita Keluar Apa Mungkin Karena Ada Efek Dari Makan Kembang Tersebut Cuman Ada Efek Negatif Juga Dari Situ Bukan Efek Positif Njul Yang Benar-benar Gak Diduga Efek Samping Benar-benar Yang Jelas Efek Samping Disukain Sama Makhluk Halus Makhluk Siapa Cik Kucil Anah Sampai Meninding Jadi Seperti Anda Cuman Aku Berbagi Pengalaman Ya Maksudnya Sempet Dikatoni Untuk Untuk Sebuah Wujud Si Enggak Menampilkan Diri Apa Apa Mewujudkan Mewujudkan Diri Cuman Kayaknya Setiap Dekat Sama Siapapun Cuman Beberapa Saat Sudah Hilang Lagi Kayaknya Kayak Takut Jadi Kayaknya Si Makhluk Halus Yang ada Di dalam Tubuh Menolak Misalnya Yang suka Yang ada Ditampakin Wajah Wajahnya Hantu Jadi Yang Wanita Tidak Setan Tapi Ibaratnya Tujuan awalnya Memanggan Kembangannya Tujuannya Ombar Ombar Anadaya Tarik Tapi Bukannya Anadaya Tarik Malah Justru Ngejauhi Ibaratnya Orang Yang kita Suka Makanya Jangan Nyoba-nyoba Kayak Gitu Cuman Berbagi Pengalaman Aja Soalnya Segala Sesuatu Yang Bentuknya Kayak Secara Instan Itu Memang Gak Baik Dan Ilangnya Juga Gampang Sempat 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 Yang Paling Bagus Maya Cuman Salat Paling Bagus Kalau Mau Buka Uram Susah Kalau Kita Mau Menjadi Secara Instan Gak Bakal Bener Disitu Juga Banyak Yang Para Bansi PSK Yang Mau Laku Banyak Situ Padahal Semua Tujuan Semua Hajat Ini Apa Ya Bagi Lagi Maksudnya Bukannya Untuk Bukannya Untuk Ditiru Untuk Ditiru Ataupun Menyinggung Orang Lain Dalam Artian Karena Hal Gaby Itu Ada Ini Ini Menceritakan Apa Yang Dialami Oleh Narasumber Kita Dari Efek Makan Kembang Kantil Yang Tujuan Awalnya Menarik Lawan Jenis Sebaliknya Menakuti Lawan Jenis Orang 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 Nara Sumber Kita Ketika Makan Kembang Kantil Itu Malah Disukai Mahluk Mahluk Nah Itu Berapa Maksudnya Dalam Arti Setelah Makan Kembang Kantil Sampai Bisa Lepas Itu Ada ritual Lagi Buat Dikeluarin Panas Berarti Barik-barik Memono Tempat Tidak Keluarin Di orang Lain Beda Soalnya Kalau kita Barik-barik Situ Nolak Soalnya Menurut Pendapat Ya Ini Bagus Tapi Pendapat Konsultasi Sama Pak Ustad Itu Tidak Bagus Harus Dibuang Benar-benar Harus Dibuang Akhirnya Menurut Saya Dibuang Wah Itu Dalam 5 tahun Maksudnya Ketika Buang-buang Kembang Ganti Setelah Kembang Ganti Selama Bangan Buang-buang 5 tahun 5 tahun Iya Selama 5 tahun Bisa Dirasal Ya Sial Liga Iya Sial Dalam Halas Semar Serius Ya Karena Infeksi Samping Jadi Gak Mikir Nyari Pasangan Jalanin Hidup Orang Kediatan Wujud Enggak Cuman Kadang Misalnya Batin Kita Suka Sama Ini Kita Sudah Kerasa Dia Jukain Mau Suka Tapi Gak Tau Kenapa Mas Ada Di Tidik Temu Dia Mas Nolak Secara Ya Gak Tau Lah Ujuk-Ujuk Gak Mau Minta Aneh Bukan Satu Dua Orang Tapi Hampir Banyak Efek Sampingnya Disini Ada Satu Yang Paling Ngeri Di Bawa Mimpi Jadi Bawa Mimpinya Si Kalau Kalau Berni Ngeluarin Jangan Macem-macem Saya Kasih Pelajaran Setelah Sama Orang Lain Ya Memang Harus Dibuang Ada Ada Yang Itu Kalau Nggak Dibuang Sudah Susah Menyari Jodoh Benar Benar Makanya Saya Walaupun Umur 20 Kayak Udah Umur 29 Padahal Asli 30 Bingung Saya Juga Bingung Jadi Cari Jodoh Sholat Kalau Cari Jodoh Memang Baling Bagusnya Sholat Jadi Menurut Riko Ini Nggak Bagus Nggak Bagus Jangan Ditiru Ya Ada Satu Lagi Efek Samping Misalkan Kayak Kita Sering Ketempat Ketergantungan Dalam Hal Sesuatu Misalkan Kita Punya Masalah Dalam Hal Usaha Dalam Hal Mencari Pekerjaan Atau Dalam Hal Mencari Kita Ketergantungan Larinya Ke situ Hal Tidak Rasa Percaya Diri Tidak Rasa Percaya Diri Dalam Diri Tapi Untuk Beberapa Hal Mungkin Bisa Untuk Jadi Referensi Acuan Atau Dalam Arti Kita Apa Ya Kita Yang Nggak Dalam Islam Jajaran Kalau Mau Buku Usaha Banyak Amalan Ini Jangan Sampai Salah Kita Menanyakan Pada Orang Yang Salah Tapi Ya Saya Syukurin Alhamdulillah Semenjak Saya Dibuang Aura Negatif Nah Ya Setelah Dibuang Itu Gimana Banyak Hal Positif Saya Yang Dapatkan Dari 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 Segi Rezeki Dari Segi Rezeki Saya Banyak Dikerubung Sama Didek Gemes Iya Karena Saya Jualan Banyak Yang Antri Iya Ya Sekarang Pada Marksi Dek Gemes Ya Nampain Ganteng Kalau Cuman Sekoteng Ya Beli Sekarang Buka Buka hal-hal yang sebenarnya dari dulu harus udah bener-bener dicapai cuma tertunda karena hal itu itu tuh disebut negatif ya positif ya kalau disebut positif itu banyak ngebantu orang-orang yang tadinya ke luar negeri majikan yang kalah jadi majikan yang baik jadi tergantung tujuan kitanya sih tujuan kitanya buat apa niat hajatnya kalau kita memang kadinya ada keluhan bisa tapi kalau kita niatnya nggak bener ya jatuhnya nggak enak balik lagi ya makanya untuk ini mah hanya sekejap berbagi pengalaman ceritanya karena hal gabi itu ada maksudnya kan ada bener-bener ini kan apa yang kita percaya aja kita yakin kalau masih bahannya apa masih ketergantungan itu ya makanya yang penting jangan salah salah milih jangan sampai salah milih hidup pun jangan salah milih aplikasi sekarang jika murang yang garang Aduh jadi terus nah si si bateri keberadaan sing-sing kalau temen sih nah tersebut sempat mau sempat ngalami hal pengen kalau temen sih enggak biar semen ritual itu enggak makan kembang kantil karena diamet tujuannya bukan buka Aura Oh ini kan namun buka Aura itu makan kembangan dia menemukan berarti enggak semuanya harus makan kembangan enggak lah cuman mandi aja pas aku ketujuan hajatnya buka Aura ya hormat kembangan iya ya 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 terus berarti pun malah masalah apa-apa laka masalah malah kerjaannya diangkat Oh lebih bagus manue karirnya karirnya berarti bokor sidang karena nguyu kok kadang-kadang bisa di namanya mas bisa di kintivining namanya malu-lalu semua padahal mah kita nguyu nih WC cuman madep lawang kayak maur disiram bisa-bisa madep lawang iya di pering-peringan yang ngelawang loh ini sejennya kok barangkali pernah yang apa dalam hal misalkan nah kan oke mau sedih kok ini kan Riku buka Aura kita kan pengen membahas mani masalah sujihan iya jadi kan pernah ngalamin terlalu atau masuk kayak pesujihan tuyul gak mau sedih oh iya pesujihan tuyul nih itu anak mantan uang sih pernah diajak nyepang tuyul tempat yang sama apa beda lokasi itu di daerah Coba Tengah oh iya cuman dia berbagi informasi kitanya disitu ikutnya dengarin berarti kun khusus tempat nanggu sujihan maksudnya di gimana singkono singkono mobil nih cuman DPR aku mantan 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 uang mantan nyepang tuyul cuman dia waktu ke tempat enggak mau karena dengar syaratnya pemualangan niatan iya 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 singkono mobil nih kok syaratnya apa harga tuyul kan bervarian harga tuyul bervarian oh anah harga ya anah harga tuyul beresak harga murah tuyul bagus harga mahal maksudnya tuyul beresak tuyul bagus nah bahkan tuyul beresak mah oleh duitnya setitik nah duit bagus oleh duitnya dua kali lipat cuman bedanya arah aku nyuri ya maksudnya oh aku nyuri karanya kan singkipasnya kan istri oh iya berarti kayak berarti ngerus sanulah terawat sih maksudnya terawat bedanya bakal tuyul sing beresak mah paling nyusu nyusunya terara cuman bakal tuyul bagus berhubungan badan harus berhubungan badan harus istri berarti waktunya sempet apa turun masing-mah iya kan pas denger syaratnya kayak gitu dia enggak tahu di mana maksudnya maksudnya kayak ini gua di bawah kaki gunung di bawah kaki gunung makanya nangis cerita 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 merinding tapi kan biasanya kadang kamu harus memonokan kok sampai kalibar kan ya kan ditanyakan itu sama kuncen kamu siap gak misalnya kamu yang beli ini kalau kamu enggak mau ya enggak apa-apa kamu bisa pulang gak dimaksakan harus maksudnya beli kadang maksudnya kayak fisik yang gaib saya kira kalibar karena ada yang masalah ekonomi ayo kamu ya ketek ya betul suaranya mengonon ya beli ya oh aku tuyul pengen jusnya udah tuyul pengen jus jadi balik maning langsung balik balik man karena dia kasihan sama istrinya pas waktu mono kasihan kasihan ramai barangkali untuk pasien yang lain yang lebih ada yang lebih mengerikan lagi perempuan ya perempuan itu perempuan itu susah nyari bodohnya padahal cantik bisa berarti maksudnya bukan pesugiran aja jadi mau diobatin dia tuh hampirnya gila karena dia nolak nolak tunang nolak tunangan lamaran dari laki-laki ditolak ditolak sama dia cuman namanya perempuan kan kalau bukan seleranya kan wajarnya nolak ya cuman kayak si laki-laki gak terima si perempuan tuh diguna-guna dalam dikiri mahluk halus ditutup ditutup auranya susah nyari terus ibarat bisa disitu nah disitu disembuhin dia tuh disukain sama gendrowo tiap malam sering reprepan sering ditindihin sama si gendrowo si gendrownya napsu sama si dia perempuan karena cantik berantem sama si penyembuhannya berantem berantem secara goib keluar darah tembok terus pas itu udah selesai sembuh bisa sembuh sebulan lebih ya gak boleh pulang diam disitu tidur apa makan disitu malah dapat suami orang sekarang makannya dibalik musibah itu ada berkah jadi dia dapat musibah seperti itu ya berkahnya dia dapat suaminya orang lain makannya kalau kalian dapat musibah itu jangan suka ngeluh suatu saat juga kalian bakal hidup barangkali itu suatu pijakan untuk menangkah mendapatkan hal yang lebih baik atau lebih bagus lagi aduh matur kesulian masriko ke atas undangannya selalu hadir masriko siap-siap untuk tampil di kandangunnya ofisial oke masiko coba karo anueki di pon pada subscribe like dan komen pasukan ini buat para viewers yang ada disana dari sabang sampai marok lambi abang jaga pada sop-sop oke jangan lupa klik ke youtube pencarian anda bengi ofisial kamu ada tulisan subscribe klik nah baru nanti kita akan memberikan cerita-cerita lainnya oke iya terima kasih atas kedatangannya masriko ya sama-sama kita tutup untuk kali ini untuk cerita-cerita kali ini nanti kita next cerita lagi untuk hal-hal misis lainnya yang pernah di alam sama makasriko ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh